Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Maamsi, Founder Sariah Sahab Di video kali ini sebenarnya saya sih penasaran dengan saham yang Untuk sebagian orang memang penasaran ya Tentang fundamentalnya, kemudian juga pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir Jadi ini perusahaan yang mungkin teman-teman juga sudah kenal produknya Sangat akrab sekali Dari zaman saya masih kecil pun produknya sudah dikenal ya Terutama kalau mungkin yang pernah mengalami masa-masa naik bis dengan pedagang asongan Sekitar tahun 80-90an Mungkin teman-teman sudah mengenal dengan adanya teh kotak gitu ya Dan yang akan kita bahas di kali ini adalah Perusahaan yang memproduksi teh kotak Kemudian juga Ultramilk Dan teman-teman sudah pasti bisa menebak itu adalah PT Ultrajaya Milk Industry ya Nah yang saya lakukan pertama-tama adalah mengumpulkan laporan tahunan Dari mulai tahun 2009 sampai 2019 Tapi saya berikan tips and triknya teman-teman Jadi kalau ingin mendapatkan data 10 tahun terakhir sebenarnya tidak perlu mendownload semuanya ya Jadi kita tinggal mundur aja Kalau 2019 biasanya memuat sampai 2017 gitu kan Berarti kalau kita downloadnya cuma 2019, 2017 Kemudian juga 2015 Kemudian 2013 sampai-sampai 2009 ya Jadi kita tidak perlu semuanya mendownload Yang penting adalah Ada 3 tahun terakhir ya 3 tahun terakhir Berarti kita cukup sekitar 3 atau 4 laporan tahunan yang kita download dulu Dari website-nya IDX Atau dari Kalau di IDX tidak ada Teman-teman bisa langsung ke situs dari Atau website dari pusatnya itu sendiri Insya Allah lengkap di sana ya Saya juga dapat dari situ Dan saya cantumkan juga Laporan terbaru dari Ultrajaya ini Per Ki 2 atau 2 Ki ya 2 kuartal 2020 Per 30 Juni yang dirilis sekitar awal Agustus kemarin Teman-teman dari hasil tabulasi data yang saya lakukan Maka hasilnya seperti ini Teman-teman bisa lihat disitu ada Aset, liabilitas, ekuitas dari tahun 2009 sampai 2019 ya Jadi Kalau kita ingin membacanya Saya buatkan dulu Nah ini Jadi cara membacanya Kita mulai dari tahun 2009 Asetnya dari 1,7 triliun Kemudian 2010 2,01 triliun Kemudian naik Terus Nah Jadi teman-teman Saya buat highlight Warna ini Dari yang paling rendah Ke yang paling tinggi Maka kita bisa lihat asetnya ini Terus tumbuh Dan kalau kita akumulasikan Petumbuhannya sekitar 381% ya Atau Secara tahunan Rata-rata lajunya 114% Kemudian juga utangnya Atau kewajiban jangka pendek Jangka panjangnya Kita bisa lihat Bahwa yang terendah Pada tahun 2009 Dan yang paling tinggi Itu Utangnya Karena utangnya itu kan Paling tinggi Cenderung kurang baik gitu ya Kalau untuk Perusahaan gitu ya Kalau memang utangnya Tidak produktif Nah kalau ini mungkin Digunakan untuk ekspansi Jadi Ada 900 Miliar Yang tahun 2017 itu ya Utangnya Memayang Tambah besar Dan 2019 pun Tembus 900 Miliar Kemudian ekuitasnya Semakin Dari tahun ke tahun Terus tumbuh Dan kita bisa lihat Bahwa ekuitasnya itu Apa Akumulasi pertumbuhannya Dalam 10 tahun terakhir Sekitar 475% Atau 117% Pertahun Kemudian juga Ada Penjualan Dari Penjualannya ini Naik terus ya Dari 1,6T Ke 6,24T Atau Secara akumulatif 387% Atau 114% Per tahun Demikian juga Laba bersihnya Laba bersihnya ini Pernah naik Kemudian juga Sempat turun ya Teman-teman Jadi Di tahun 2012 ke 2014 Itu sempat turun Tapi Melonjak lagi Dari 2015 Sampai sekarang Kemudian 2017 ke 2015 Pernah turun Tapi kalau Diakumulasikan Dari 61 Miliar Menjadi 1,03 Triliun Itu Pertumbuhannya Sekitar Pantasi sekali 1,694% Atau rata-rata 133% Per tahun Teman-teman juga bisa menyimak Di sini ada Rasio-rasio keuangan Seperti Laba bersih Nilai buku Debt to asset Debt to equity Rasio utang terhadap aset Rasio utang terhadap Modal atau ekuitas Laba bersih terhadap aset Laba bersih terhadap ekuitas Ada margin Laba bersih Kemudian rasio harga Nah ini Saya buat Tiga rasio Yang sangat populer PEG Price to owning growth Kemudian PER Price to owning ratio Dan Price to value Jadi Kita bisa lihat Di sini Bahwa PEG Sebenarnya Kalau kita pakai Rumusnya Peter Lynch Ini sangat Sangat murah Kenapa Karena masih di bawah Satu terus Bahkan Sampai hari ini pun Masih Rata-ratanya 0,19 sekali Jadi Ini Perhitungannya Adalah Per dibagi Pertumbuhan Pertumbuhannya kan Rata-rata 133% Dalam Dalam 10 tahun terakhir Jadi Ketika PR-nya Misalnya Di atas 20 Tapi Pertumbuhannya Di atas 100% Itu masih Kita buat Kita anggap Sebagai Saham yang Masih undervalued Secara pertumbuhan Nah teman-teman Bisa cek Harga terakhirnya Dari tahun 2019 Ini saya ambil Per 31 Desember Atau perakhir Desember Masing-masing tahun Kemudian juga Sudah mempertimbangkan Stocks with Sejak tahun 2017 Ini teman-teman Bisa lihat Di sini Kalau misalnya Debt to Assetnya Terus turun Kemudian Debt to Equity-nya Terus Di kisaran terakhir 16,86% Atau cuma 0,17 kali Sangat sehat Secara Solvabilitas Kemudian juga Profitabilitasnya Lumayan Meskipun Diawali dengan ROW Di bawah 10% Tapi Sejak tahun 2012 Sampai sekarang Selalu di atas 10% Atau Kita rata-ratakan Sekitar 14,7% Jadi Di kolom Ini adalah Kolom Rata-rata Misalnya Darnya 25% Darnya 35,2% ROE-nya ROA-nya 11,3% ROE-nya 14,7% Kemudian NPM 10,5% PEG-nya 0,19% PEG-nya 25,07% Dan PBV-nya 3,47% Jadi kalau kita Lihat di sini Rata-rata Nanti kita bisa Hitung Nilai wajar Atau nilai Nilai normalnya Berapa sih YATJ Dengan rasio-rasio ini Saya juga Cantumkan Hasil dari 2Ki 2020 Misalnya Asetnya 7,05T Utangnya Turun Jadi 849 Miliar Ekuitasnya Otomatis Naik Jadi 6,2 Tillion Penjualannya Pun Naik 3,019 Kalau Distaunkan Mungkin Masih Ada Lebih Penurunan Atau Bagaimana Kemudian Laba bersihnya Masih Ada Kenaikan Nah Kemudian Jumlah sahamnya Karena 11 Stock speed Jadi 11 Miliar Kembar Nah EPS Saya setahunkan 96,08 Book value 537 Nah Ini adalah Rasio terkini Misalnya Darnya 12 Darnya 13 ROA 15 ROA 17,8 NPM 18,4 Nah Ini PEG Terbarunya 0,13 PEG 17,17 PBV 3,07 Jadi Kalau Dibandingkan Dengan Rata-rata Biasanya Saham ATJ Masih Di bawah Nah Terbaru Harganya Di 1650 Teman-teman Nah Sekarang Kita Kalau Menggunakan Dengan Rata-rata Rasio Ini Atau Kita Ambil Saja Per Misalnya Maka Kita Bisa Menakar Atau Menaksir Nilai Bajarnya Tentunya Dengan Rumus Yang kita Buat Sendiri Teman-teman Jadi Boleh Saja Dengan 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 Valuasi Yang Lain Kalau Saya Mungkin Menyedarkan Dengan Rata-rata Price To Earning Ratio Dalam 10 Tahun Terakhir Ada Di 25,07 Kali Kemudian EPS Yang 2K Yang Sudah Disetahunkan Tahun Ini Adalah 96,08 Maka Tanda Kutip Saya Berikan Tanda Kutip Karena Ini Pasti Harus Dibahas Lagi Ini Cara Sederhana Saja Jadi 96,68 Dikali Rata-rata Versi 10 Tahun Terakhir Maka Kita Bisa Dapatkan Nilai Wajarnya Menurut Versi Kita Adalah 2400 Dan Ini Adalah Disclaimer On Bukan Berarti Rekomendasi Beli Karena Kalau Saya Bikin Video Terbersih Ada Inspirasi Untuk Bikin Video Bikin Aja Tanpa Harus Nunggu Siap Apapun Atau Apapun Atau Misalnya Karena Saya Punya Saham Atau Tidak Itu Tidak Ada Masalah Saya Kadang Membuat Video Memang Karena Suka Aja Bukan Karena Saya Punya Saham Atau Apapun Jadi Sekali Lagi Selalu Pertimbangkan Rekomendasi Dari Siapapun Atau Bukan Rekomendasi Insight Dari Siapapun Karena Transaksi Ada Di Bawah Kendali Tangan Anda Teman Teman Harus Memperhatikan Risikonya Money Manajemen Jadi Kita Hanya Membuat Sebuah Ilustrasi Saja Bahwa Ulatrajaya Itu Saham Yang Terus Tumbuh Dengan Data Yang Valid Dari Laporan Keuangan Seperti Ini Kemudian Kita Buat Rata-rata PI Selama 10 Tahun Terakhir Kemudian Dikalikan Dengan EPS Terbaru Maka Kita Dapatkan Tanda Kutip Melayu Wajar Versi Saya Di Malam Ini Sekitar 2400 Sekali lagi Disclaimer On Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Silahkan Komen Di bawah Kalau Ada saham Yang ingin Dibahas Nanti Kita Coba Bahas Sesuai Dengan Kemampuan Saya Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wabarakatuh